Intro Lembaga Adat Melayu Lam Kabupaten Bungo menggelar Lomba Kerinok yang diikuti kecamatan dalam Kabupaten Bungo. Perlembaan ini digelar di awal kantor Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo pada Senin 12 Agustus 2024. Secara resmi, Lomba Kerinok antar kecamatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Bungo Haji Safruddin Dwiaprianto. Di mana Lomba Kerinok ini bertujuan menghidupkan kembali budaya tradisional Melayu Jambi Kabupaten Bungo di bumi langkas rentak Limbay Saayun. Ketua Lam Kabupaten Bungo Datu Haji Hasan mengatakan Lomba Kerinok ini sebagai bahan evaluasi sejauh mana kecintaan masyarakat Kabupaten Bungo terhadap seni budaya Bungo. Namun dari 17 kecamatan yang diundang, ternyata hanya hadir 11 kecamatan yang menilai kecintaan terhadap seni budaya di masyarakat sudah berangsur turun. Lomba ini diharapkan menjadi motivasi agar masyarakat mencintai seni budaya sendiri. Yang menyebut Kerinok sendiri sudah tercatat di Kemedikbud sebagai warisan budaya tak benda. Yang kami undang ini, seniman dari kecamatan dalam Kebupaten Bungo itu sebanyak 17 kecamatan. Ternyata yang hadir cuma 11 kecamatan. Nah ini sudah jelas ini bahwa seni budaya daerah Kabupaten Bungo ini secara tidak tanpa kita sadari itu sudah berangsur turun. Masyarakat kurang mencintai secara umum. Nah ini suatu bukti. Yang kedua, tujuan daripada Lomba ini adalah memberi motivasi untuk masyarakat agar mencintai seni budaya sendiri. Untuk diketahui bahwa Kerinok ini adalah sudah tercatat di Kemedikbud sebagai warisan budaya tak benda. Dan Kerinok ini adalah satu-satunya lagu pengiring taritau. Taritau ini di Kepupaten Bungo ini adalah merupakan tarit adat. Jadi itulah dasar latar bakang kami memilih kerimak ini untuk dilombakan. Pesan kami kepada masyarakat, khusus masyarakat agar mencintai budaya sendiri dan harus merasa seng obilongi terhadap budaya sendiri. Sehingga kita tidak bisa, tidak dapat mengubahkan, 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 mengubahkan oleh pekerjaan kita. Dan kami sebagai pengolah di sini, sebagai usaha baga adat, upaya untuk melasarkan ini sehingga bisa sampai ke anak-anak-anak kita. Tak hanya Lomba Kerinok, LAM Kabupaten Bungo juga akan mengadakan perlombaan lainnya dengan tujuan membangkitkan seni budaya yang lama tenggelam. Warah Bungo, Tim Redaksi Bungo TV